Alhamdulillah udah 2 minggu Ini isi kulkasnya Udah mulai kosong Dan sisa Cambah Nugget Terus daun seledri sama bawang Dan stok wortelnya Masih banyak banget ya mams Jadi gak perlu belanja lagi Ini tuh masih fresh banget Karena aku alesin tisu gitu Nah aku juga disini Masih ada sedikit Rempai, kemarin pas aku Beli itu warnanya Hijau gitu, hijau-jauh segar Ternyata pas dimasukin kulkas itu Warnanya gak berubah mams Jadi kalau beli tomat ataupun rempai Itu cari yang udah merah Tapi masih keras gitu loh mams Biar gak cepet busuk Dan ini sisa stok Cabainya Kemarin aku beli 1 kg Tinggal segini ya mams Jadi nanti tinggal nambahin aja Nah ini aku udah pulang dari pasar Langsung aku food prep ya mams Biar memudahkan kita Dan juga lebih menghemat waktu mams Nah aku beli kol Satu kilonya itu Harganya 10 ribu Karena food containernya gak cukup Jadi aku pisahin gitu Aku bagi dua kolnya Dan aku juga disini beli sayur asem Sayur asemnya juga sama Aku jadiin dua Karena yang makan cuma dua orang dewasa Dan satu orang anak ya mams Aku beli lele juga Harganya itu Satu kilo Dua puluh ribu Dan itu udah terima bersih Nah ini aku juga beli tomat Seprapat Harganya itu Empat ribu mams Mohon maaf banget ya mams Lalatnya ganggu banget Disini aku juga beli Ayam Satu setengah kilo Harganya itu Empat puluh ribu Itu udah terima beres Jadi nyampe rumah Tinggal dicuci aja Ini sengaja gak aku bumbuin mams Dan ayamnya aku bagi dua gitu Bumbuinnya nanti Kalau pas mau masaknya Mams Dan itu sawi sama kol Sisa stok Minggu yang kemarin Nah aku beli bawang merahnya Seprapat itu Sepuluh ribu ya mams Untuk bawang putihnya Itu sisa stok yang kemarin Untuk cabai kecil dan cabai merahnya Aku beli seprapat Harganya itu Lapan ribu Sama-sama lapan ribu Untuk jagungnya Satu kilo Harganya tujuh ribu Dan untuk tau guntingnya Aku beli lima ribu Tangkilnya itu Tiga ribu Kentangnya Aku beli seprapat Empat ribu Mams Jadi belanja mingguan Part 2 ini Totalnya Seratus lima puluh Rp2.000 Itu udah plus telur Satu kilo ya mams Jadi lebih hemat Dari belanja mingguan Part pertama Alhamdulillah Dan sebelum Dimasukkan ke kulkas Pastikan food containernya Ini ditutup Rapat ya mams Biar gak kedep udara Biar gak kedep udara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton